Musisi legendaris Kenny Rogers meninggal dunia pada usianya ke-81. Kabar ini dikonfirmasi pihak keluarga lewat sebuah pernyataan pada hari Jumat 20 Maret malam waktu setempat. Roger meninggal dengan damai di rumah secara alamiah dibawa perawatan dan dikelilingi oleh keluarganya. Salah seorang narasumber menuturkan secara rinci menyebutkan sakit yang sempat diterita Rogers. Pihak keluarga turut mengatakan bahwa mereka akan melakukan upacara kematian dan prosesi pemakaman secara tertutup. Keputusan ini diambil sebagai langkah pencegahan dari kekhawatiran akan penyebaran virus corona. Semasa hidupnya Rogers telah menang piala Grammy sebanyak tiga kali dan dikenal dengan serangkaian hits termasuk The Gambler, Lucille, dan Islands in the Stream. Pada tahun 2018, Rogers sempat membatalkan jadwal tour konser perpisahannya karena masalah kesehatan. Musisi yang lahir di Texas ini memulai karirnya di akhir 1950-an dan dengan cepat aktif dalam genre rockabilly, jazz, dan lainnya yang membawa ia pada musik aliran country. Sejak itu ia kemudian memiliki 24 hits nomor 1, meraih 6 piala Country Music Awards, dan tercatat dalam Country Music Hall of Fame. Rogers semakin terkenal ketika ia membuat kolaborasi dengan Dolly Parton dan juga penampilan di film serta program televisi termasuk The Muppet Show. Kami turut berduka cita untuk kepergian sang legenda. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Terima kasih telah menonton!